Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Kithiraan Tanyiban Mubarakan Shudhu al-da-idahahin bella Wa aduhul al-shurika Wa ashudhu anna Muhammadan A'udhu Rasululul Kereem Allahumma salli wa sallim Sekarang puji bagi Allah Alhamdulillah Salawat dan Salam Kepada Rasulullah Pada keluarga Dan setelah sahabat-sahabatnya Bapak-bapak dan Ibu Jemaah Salat Subuh Ya Allah muliakan insyaAllah Di pertemuan kita yang lalu Kita sudah membahas Salah satu dosa besar Iaitu ketika Seorang laki-laki Yang mempunyai Isteri lebih daripada satu Lalu tidak Berlaku adil Di antara mereka Maka Allah Menghancam Bahawa mereka Akan dibangkitkan di hari kiamat Dalam keadaan Pundaknya Miring Tuhan nanti akan bangkit Dalam keadaan Mereka berjalan Miring Dan itu Melunjukkan Perbuatan itu Berdosa Oleh karena itulah Makanya Allah Mengatakan Kalau tidak mampu Berlaku adil Cukuplah satu Dan akan berakibat Pada dosa besar Baik Kita lanjut Masih di dalam dunia Pernikahan Dosa berikutnya Iaitu Dosa besar berikutnya Iaitu seorang suami Yang tidak Memberikan nafkah Kepada isteri Dan tentunya Pembicaraan ini Kalau seandainya Mereka punya anak Maka lebih besar lagi Dosanya ketika juga Tidak memberi nafkah Pada anak Namun yang Banyak Terjadi Ketika seseorang Mempunyai isteri Kemudian Menyanyiakan Nafkah Untuk isteri Bahkan Ada yang Melarikan diri Dari Kewajiban ini Lalu isteri Terlantar Bahkan Terkatung-katung Diceraikan tidak Dinafkahin pun tidak Ada salah satu Nafsu yang membuat kita Terjebak terus-terusan Di dalam dosa Iaitu ketika Kebencian Dan kemarahan Kepada isteri Dimafaatkan oleh syaitan Untuk membuat kita Jatuh dalam dosa Padahal Allah telah Memberi jalan keluar Iaitu dengan Melakukan cerai Itu adalah Jalan keluar Bagi semua Masalah Dalam keluarga Yang tidak mungkin Diselesaikan Tapi kita Tidak memilih Jalan cerai Maka akan terdengar Kasus-kasus Dimana seorang suami Tidak akan Menceraikan Isterinya Lalu dia berkata Biar isteri itu Mendapatkan Efek jeram Kalau bahasa kita Suami akan Mengatakan Bahjera Jadi tujuannya Memberi efek jeram Dibiarkan Isteri Suami tidak Beri nafkah Diceraikan pun Tidak Sehingga Isteri tidak bisa Menikah lagi Karena status Akhirnya Belum bercerai Tapi suami pun Tidak mahu Beri nafkah Ini kebodohan Yang terjadi Allah sudah Beri jalan keluar Begitu Engkau Ceraikan Selesai Masalah Masalah Selesai Nafkah Hanya sebatas Di masa Iddah Jadi Begitu Diceraikan Kewajiban kita Pada isteri Yang tidak Nusyut Yang tidak Nusyut Tapi kalau Diceraikan Gara-gara Nusyut Maka Nafkah Dari awal Nusyutnya Dibolehkan Untuk tidak Diberi Tapi Isteri Yang bukan Nusyut Hanya Kerana Keributan Dua-dua Punya Andil Dalam Keributan Itu Tidak Kita Ceraikan Otomatis Kita Jatuh Kedalam Dosa Walaupun Kita Tadi Ingin Memberi Efek Jeram Agar Dia Tidak Bisa Kawil Lagi Agar Dia Menurusi Sendiri Urusannya Di Pengadilan Itu yang Banyak Terjadi Kerana Kebencian Tapi Tidak Sadar Bahawa Hari Demi Hari Allah Terus Mencatat Dosa Kita Iaitu Tidak Memberi Nafkah Inilah Yang Dimanfaatkan Oleh Syaitan Bahkan Suami Ada yang Sudah Menikah Lagi Ada yang Lari Entah Kemana Menikah Lagi Isteri Pertamanya Dibuat Terkatung Katung Di kampung Halamannya Dan Dia Merasa Senang Lalu Nafsunya Mengatakannya Jok Pegat Lung Masalah Lihat Ambil Buat Lagi Masalah Dengan Saya Dia Senang Dalam Keadaan Begitu Padahal Dia Setiap Hari Jatuh Kedalam Dos Absar Dan Seharusnya Pun Kalau Jatuh Dan Suatu Saat Setelah Dua Tahun Dia Tinggalkan Isterinya Tidak Ada Nafkah Kalaupun Seandainya Satu Saat Dia Jatuhkan Cerai Maka Hukum Islam Mewajibkan Seluruh Nafkah Isteri Itu Dirapil Wajib Rapil Selama Dua Tahun Hitungan Hidup Normal Sehari Berapa Kali Dua Tahun Tapi Adakah Suami Yang Melakukan Itu Tidak Selama Dia Tidak Merapil Maka Itu Hutang Kepada Isterinya Yang Allah Suruh Beri Nafkah Ini Berbahaya Maka Kalau Sudah Ribut Ribut Tidak Mungkin Lagi Dan Semua Utusan Sudah Kita Pertemukan Ternyata Tidak Mungkin Bertemu Kata Allah Kalau Sudah Terjadi Syikap Kalau Sudah Terjadi Syikap Iaitu Perseteruan Yang Berat Antara Suami Isteri Utuslah Dari Pihak Isteri Utuslah Dari Pihak Suami Buatlah Perdamaian Tidak Mungkin Juga Ceraikan Baik-baik Tinggalkan Baik-baik Setelah Setelah Pun Diceraikan Ingat-ingat Kebaikan Isteri Yang Banyak Dibandingkan Kesalahannya Yang Sedikit Maka Tidak Perlu Kita Bongkar Aib Isteri Itu Atau Mantan Isteri Itu Tidak Perlu Dibongkar Sampai Kita Masukkan Kedalam Grup-grup WA Masukkan Ke Grup-grup Facebook Tidak Perlu Isteri Pun Ingat-ingat Ketika Sudah Bercerai Ingat-ingatlah Kebaikan Suami Yang Banyak Dibandingkan Sedikit Kesalahan Yang Mungkin Kita Ambil Jadi Satu Urusan Besar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Tentang Dosa Dari Abdullah Bin Umar Bin As Radiyallahu Anbu Kali Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Cukup Kata Rasulullah Atau Sudah Layak Seseorang Jatuh Kedalam Ism Jadi Kalau Disebut Isman Itu Bermakna Dosa Bermakna Dosa Karena Kalau Menyebutkan Dosa Kecil Rasulullah Atau Allah Menyebutkan Kalimat Khotilah Atau As-Sagha'ir Dosa Besar Sering disebut Dengan Zunuh Zambur Atau Ismun Sudah Layak Seseorang Jatuh Dan Tercatat Sebagai Pelaku Dosa Besar Kapan Ayyudayya'a Mayyakut Di saat Dia Menghilangkan Atau Tidak Mau Memberi Nafkah Kepada Orang Yang Diwajibkan Nafkah Kepadanya Ini Bahasa Tidak Tidak Mau Bukan Tidak Mampu Tidak Mau Memberi Nafkah Dengan Sengaja Padahal Dia Mampu Maka Dia Jatuh Dalam Dosa Besar Ini Urusannya Dunia Agam Allah 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 Minta Pertanggungjawaban Apalagi Seorang Suami Yang Telah Ditetapkan Menjadi Kawam Itu Orang Yang Menghidupkan Rumah Tangganya Allah Subhanahu Menyebutkan Rijal Kawam Laki-laki Itu Kawam Kalau Ayatnya Berbunyi Rijal Kawam Alam Nisa Bima Fadal Allah Ba'dahum Alam Ba'din Wabima Anfaku Min Amwar Laki-laki Itu Kawam Diambil Dari Bahasa Kawam Yang Artinya Berdiri Atau Mendirikan Kawam Sengaja Dibuat Kalimat Itu Itu Untuk Menunjukkan Bahawa Rumah Tangga Itu Keluarga Itu Akan Berdiri Dengan Baik Berjalan Dengan Baik Di saat Seorang Suami Menghidupkan Membangun Rumah Tangganya Mulai Dari Urusan Nafkah Di saat Itu Isteri Bahagia Anak Bahagia Dapur Berasap Walaupun Alakadarnya Kemudian Dihiasi Rumah Dengan Amalan Amalan Islam Itu Adalah Tugas Kita Dalam Hadis Nabi Sebutkan Setiap Kalian Adalah Pemimpin Dan Kalian Akan Ditanya Tentang Apa Yang Kalian Pimpin Dan Disebutkan Satu Kalimat Setelah Kalimat Itu Bahawa Setiap Laki-laki Atau Setiap Suami Adalah Pemimpin Bagi Keluarganya Dan Dia Ditanya Tentang Kehidupan Keluarganya Ketika Ditanya Ternyata Kita Tidak Memberi Nafkah Di saat Mampu Bagaimana Kita Berhujjah Di hadapan Allah S.W.T Jawa Maka Allah S.W.T Saking Penting Nafkah Ini Maka Rasulullah S.W.T Ketika Dilaporkan Oleh Seorang Sahabat Perempuan Tentang Suaminya Abu Sofyan Yang Begitu Pelitnya Tidak Mau Memberi Nafkah Dilaporkan Rasulullah Bahawa Suamiku Pelit Tidak Mencukupkan Kami Dengan Nafkah Tidak Cukup Ada Tidak Cukup Model Model 20,000 Satu Minggu Saya Pernah Dapatkan Seorang Suami Memberi Nafkah 20,000 Untuk Satu Minggu Pulang Buka Tudung Saji Lalu Bertanya Ikan Ini Yang Kau Beli Ini 20,000 Cukup Kurang Ajar Dan Dan Itu Nyata Saya Lihat Dan Isterinya Juga Curhat Terjadi Dari Masa Nabi Ada Isteri Isteri Yang Kurang Beruntung Dinikahi Oleh Suami Yang Luar Biasa Pelitnya Lalu Kemudian Dilapor Rasulullah Rasulullah mengatakan Kalau Begitu Kejadiannya Ambil Ambil Sendiri Kata Rasulullah Ambil Sendiri Uang Dari Suamimu Yang Cukup Makan Untukmu Dan Cukup Untuk Anakmu Dengan Cara Yang Baik Maksudnya Secukup Engkau Makan Dan Anak Ambil Bahasa Kita Curilah Curilah Dari Dompet Suamimu Kata Rasulullah Dan Mencuri Itu Haram Dan Itu Tidak Perlu Izin Isteri Boleh Mengendap Mengendap Di Tengah Malam Mencari Dompet Di Bawah Bantal Yang Jangan Ketahuan Silahkan Sampai Begitu Dihalalkan Mencuri Uang Dari Suaminya Yang Tidak Memberi Nafkah Namun Kata Rasulullah Yang Cukup Untuk Dan Anakmu Berapa Cukupnya Satu hari Cukupnya 50 ribu Ambil 50 ribu Jangan Satu hari Diambil 500 ribu Ini betul-betul Jadi pencuri Begitu Hukum Kita Dan itu Menunjukkan Pentingnya Tentang Nafkah Kita Ini Sebagai Suami Dihargai Seorang Isteri Ketika Kita Memberi Nafkah Maka Allah Melanjutkan Kalimat Setelah Menyebut Kawam Allah Lebihkan Laki-laki Di atas Isteri Salah Satu Kelebihan Laki-laki Adalah Iaitu Ketika Mereka Menafkahi Isteri Isteri Mereka Dengan Harta Yang Mereka Dapatkan Makanya Kata Kunci Kita Terhormat Di mata Isteri Iaitu Ketika Kita Mulai Memberi Nafkah Ketika Nafkah Diberi Kita Terhormat Isteri Wajib Ta'at Makanya Wajar Kalau Kadang-kadang Sebahagian Isteri Ketika Tidak Diberi Nafkah Hilang Hormat Dan Kita Perlu Tahu Juga Kalau Kita Tidak Mampu Memberi Nafkah Maka Kita Tetap Mulia Walaupun Allah Memberikan Izin Pilihan Bagi Isteri Apakah Engkau Ingin Melanjutkan Hidup Dengan Suami Ini Atau Engkau Ingin Memisahkan Diri Dengan Fasal Maka Dalam Hukum Fikir Ketika Seorang Suami Yang Sudah Jatuh Sakit Tidak Lagi Mampu Memberi Nafkah Ini Sudah Tidak Mampu Bukan Tidak Mampu Para Mujutahid Menyebutkan Isteri Diberi Pilihan Boleh Lanjutkan Dengan Kesabaran Artinya Isteri Yang akan Lanjutkan Pekerjaan Suami Apakah Dia Jualan Lontor Dia Jualan Nasi Buri Pagi Suami Setruk Di atas Ranjang Tidak Mampu Lagi Berbuat Apapun Kalau Isteri Memilih Bersabar Maka Dia Telah Memilih Pintu Surga Seperti Nabi Ayu Ketika Sakit Isteri 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 Yang satu Memilih Untuk Tetap Bersabar Di saat Isteri Yang lain Semuanya Pergi Meninggalkan Nabi Ayu Jadi Diberi Pilihan Silahkan Bersabar Dan Itu Jalan Surga Karena Rasulullah Mengatakan Ayu Mamra'atid Matad Wazawjuharad Anha Dakhadatil Jandah Seorang Isteri Kalau Dia Meninggal Atau Lebih Juruan Meninggal Suaminya Lalu Suaminya Rida Kepadanya Rida Di atas Kebaikannya Kita Sudah Seteruk Lihat Isteri Kita Menyuapkan Makanan Untuk Kita Dia Yang Cari Kerja Lalu Kemudian Dia Yang Mencebok Kotoran Kita Tidakkah Hati Kita Luluh Mungkin Bibir Tidak Mampu Lagi Untuk Mengucapkan Aku Rida Kepada Kebaikan Tapi Hati Kita Akan Berbisik Kepada Allah Ya Allah Inilah Isteriku Yang Kuridakan Untuk Masuk Surga Kumpulkan Aku Bersamanya Tentu Hati Itu Akan Berbisik Bibir Tidak Sanggup Berucap Karena Orang Setruk Kalau Berucap Malah Jadi Kalimat Kalimat Tidak Penting Menulis Wasiat Pun Tidak Mampu Tapi Kebaikannya Membuat Kita Rida Di saat Itulah Nabi Mengatakan Semua Isteri Yang Mendapat Rida Dari Suaminya Wajib Masuk Surga Jadi Kalau Dalam Urusan Dengan Orang Tua Rida Allah Firda Walid Rida Allah Di atas Rida Orang Tua Tapi Bagi Seorang Isteri Rida Suami Adalah Rida Allah Makanya Pilihan Pertamanya Kalau Isteri Mendapatkan Suami Yang Sakit Mau Masuk Surga Karena Dunia Ini Pun Kalau Kita Bercerai Pun Akhirnya Meninggal Juga Maka Lebih Bagus Bersabar Maka Bersabar Peliharalah Suami Jadi Ibu-ibu Yang punya Suami Yang Kadang-kadang Tidak Setrup Tapi Kadang-kadang Dipiharkan Dan Kebetulan Mungkin Suami Tidak Punya Skill Yang Lain Tidak Bisa Berbuat Apapun Disuruh Jual Perusaha Pun Selalu Tertipu Disuruh Masuk Ke Bengkel Suruh Kerja Pun Tidak Mampu Tidak Ada Skill Skill Dia Cuma Menjadi Seorang Laki-laki Maka Di saat Seperti itu Bersabarlah Mungkin Isteri yang Lebih dahulu Mendapatkan Pekerjaan Bersabarlah Namun Ada Penyakit Seorang Wanita Ketika Hartanya Pendapatannya Melebihi Pendapatan Laki-laki Di saat Itulah Kadang-kadang Dia lupa Bahawa Dia tetap Milik Suaminya Dia tetap Milik Suaminya Maka Kadang-kadang Banyak Sekali Terjadi Kasus Perceraian Kerana Seorang Wanita Yang Tidak Beriman Atau Kurang Imannya Menceraikan Atau Memfasah Suaminya Hanya Gara-gara Gaji Si perempuan Lebih Besar Daripada Gaji Suaminya Dan Ini Adalah Salah Satu Dosa Terbesar Salah Satu Dosa Terbesar Rasulullah Mengatakan Parang syafa Seorang isteri Yang meminta Cerai Dari Suaminya Dengan Alasan Yang Tidak Syara'i Alasan Tidak Syara'i Jadi Kadang-kadang Mohon maaf Ini Tidak Semua Perempuan Kalau Ibu-ibu Belakang Kita Tidak Melakukan Ini Banyak Ibu-ibu Di Vietnam Yang Banyak Seperti Ini Biasanya Perempuan Itu Kalau Sudah Gelarnya Doktor Dapat Gaji Sekian Sekali Seminar Sepuluh Juta Bawa pulang Uang Masya'Allah Seorang Suami Kadang-kadang Hanya Tukang Becak Itu Langsung Kerdil Di Matanya Langsung Hilang Kehormatan Pada Suami Tetap Mencari Nafkah Tetap Mencari Nafkah Dan Dia Merasa Dirinya Bahawa Dia Tidak Layak Lagi Berdampingan Dengan Suami Sehingga Dia Membuat Masalah Untuk Terjadinya Perceraian Walaupun Doktor Pintu Neraka Tidak Tertulis Bahawa Doktor Tidak Boleh Masuk Sini Tidak Tetap Profesor Doktor Siapa Saja Kalau Agama Dilanggar Tetap Neraka Ujungnya Maka Ibu-ibu Berhati-hatilah Ketika Lebih Kaya Dari Suami Pikir-pikirkan Tentang Keadaan Khadijah Khadijah Itu Super Extra Maha Kaya Di Saat Itu Pedagang Nomor Satu Di Tanah Mekah Menikahi Seorang Pemuda Bernama Muhammad Tanpa Ada Harta Yang Nyata Untuk Yang Nampak Untuk Menghidupi Keluarganya Tapi Khadijah Dengan Kekayaannya Tahu Bahawa Surga Di Tangan Suami Bukan Di Tangan Pemberi Gaji Tetap Taat Makanya Nabi Tidak Pernah Bisa Melupakan Khadijah Nah Itu Pilihan Pertama Kalau Ketika Suami Tidak Lagi Mampu Memberi Nafkah Isteri Dizinkan Untuk Sabar Pilihan Pertamanya Sabar Kalau Tidak Sanggup Bersabar Karena Dia Pun Harus Makan Maka Dibolehkan Dalam Syari'an Untuk Mengurus Fasah Dibolehkan Lalu Suami Dikemanakan Jadi Kalau Diorus Fasah Kemudian Dengan Alasan Saya Tidak Diberi Sudah 5 Tahun Tidak Mungkin Lagi Saya Hidup Begini Dan Begini Maka Dibolehkan Memfasah Suami Yang Sakit Sakitan Dan Suami Itu Dikembalikan Ke Keluarga Dan Isteri Ini Terceraikan Dan Mungkin Dia Akan Nikah Dengan Seorang PNS Mungkin Mungkin Dia bisa Jadi Non PNS Lalu Apa Yang Terjadi Isteri Ini Tidak Ada Dosa Karena Dasarnya Dia memang Tidak Bisa Lagi Dinafkahi Namun Dia Telah Meninggalkan Satu Jembatan Menuju Surga Yang Paling Singkat Iaitu Dia Tinggalkan Suaminya Yang Sedang Sakit-sakit Dan Itu Terjadi Pada Beberapa Isteri Nabi Ayyub Yang Kemudian Larikan Diri Dari Ayyub Padahal Allah Sedang Membuat Sebuah Skenario Untuk Menguji Saking Sayangnya Allah Kepada Ketika Dia Jual Gelungan Rambutnya Tanpa Izin Nabi Ayyub Untuk Membeli Roti Nabi Ayyub Marah Melihat Rambut Yang Begitu Indah Tiba-tiba Telah Terpotong Lalu Nabi Ayyub Dengan Sisi Kemanusiaannya Mengatakan Engkau Akanku Campur Seratus Kali Kalau Aku Sembuh Jadi Ini Bukan Sunnah Mengucapkan Ini Kalau Bapak Ucapkan Ini Sedang Seteruk Isteri Akan Mengatakan Itu Perkataan Seorang Nabi Karena Isterinya Tidak Minta Izin Kepadanya Bahkan Menjual Salah Satu Anggota Tubuh Yang Terhormat Iaitu Rambut Bagi Seorang Perempuan Nabi Ayyub Ngatakan Aku Campur Engkau Seratus Kali Tapi Langsung Yang Menjadi Pengacara Isterinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sayangnya Allah Pada Isteri Yang Memelihara Suami Dia Lagi Mampu Mencari Nafkah Allah Langsung Yang Membelah Isteri Ini Dengan Mengatakan Ayyub Jangan Cabuk Isterimu Seratus Kali Cukup Kumpulkanlah Lidi Seratus Biji Lakukanlah Sekali Ini Bukti Allah Akan Belah Isteri Yang Berada Tetap Berada Di dalam Rindungan Suaminya Walaupun Suaminya Sudah Tidak Mampu Mencari Nafkah Itu Bicara Dalam Kadaan Tidak Mampu Tapi Kalau Tidak Mau Mencari Nafkah Kita Yang Menjadi Penghuni Neraka Tidak Mau Mencari Nafkah Ini Berbahaya Posisi Ini Berbahaya Pertama Kita Kehilangan Hormat Dari Seorang Isteri Yang Selayaknya Kalau Orang Sudah Cari Nafkah Itu Dimuliakan Isteri Baru Pulang Pun Isteri Karena Hormatnya Apapun Yang Kita Katakan Baru Kita Bilang Tolong Buka Sepatu Kaos Kaki Pun Dibuka Pada Tidak Bilang Buka Kaos Kaki Karena Hormatnya Pada Kita Kita Suruh Buat Teh Dia Buat Kita Suruh Buat Kopi Dia Buat Tapi Kalau Tidak Mau Cari Nafkah Ketika Kita Pulang Dari Main Game Judi Online Di Kari Kopi Pulang Lalu Kita Mengatakan Tolong Buat Kopi Sebentar Pakai Isteri Akan Jawab Buat Sendiri Enak Pulang Pulang Minta Kopi Segala Macam Tidak Tahu Begini Keluar Macam Hilang Hormat Disitulah Sisi Yang Tidak Baiknya Seorang Laki Laki Itu Baru Sisi Dalam Keluarga Belum Lagi Kemarahan Allah Subhanahu Wata'ana Tentang Orang Orang Yang Menghilangkan Nafkah Dalaupun Tujuannya Berbuat Baik Mohon Maaf Ingin Saya Katakan Dalam Salah Satu Kelompok Dari Saudara Kita Yang Bergabung Dalam Jemaah Tabli Iaitu Dunia Da'wah Adalah Hal Yang Sangat Baik Saya Tidak Akan Mengatakan Mereka Sesat Kerana Saya Tahu Bagaimana Perjuangan Mereka Untuk Menegakkan Agama Walaupun Ada Sisi Kekurangan Ada Sisi Kekurangan Tentang Pengembakaian Kitab Ada Beberapa Perkara Yang Mungkin Kurang Ilmu Fikihnya Mungkin Kerana Bergabung Dengan Dunia Da'wah Tidak Sempat Menuntut Ilmu Fikihnya Itu Terjadi Kekurangan Tapi Untuk Mengatakan Sesat Perlu Difikirkan Ulang Kerana Kadang-kadang Kita Terlalu Cepat Memfonis Orang Sesat Tapi Kita Tidak Tahu Kita Terlalu Sedikit Perjuangan Dibandingkan Mereka Oh Masalah Kurut Tiga Hari Tujuh Hari Empat Puluh Hari Empat Bulan Dalam Setahun Itu Adalah Wasilah Kalau Lembaga Fatwa Mesir Mengatakan Itu Wasilah Hanya Cara Untuk Menuju Maqasid Maqasid Adalah Da'wah Sama Seperti Kita Membuat Pengajian Setelah Maghrib Membuat Pengajian Setelah Subuh Kalau Ditanya Dalilnya Kita Tidak Dapat Dalilnya Mana Dalil Bahawa Ada Pengajian Seti Habis Maghrib Sampai Isya Tidak Ada Mana Dalil Habis Salat Bukankah Kita Layak Disebut Sesat Tapi Kita Tidak Bisa Disebut Sesat Karena Ini Wasilah Ini Hanya Jembatan Menuju Ke Maqasid Yang Maksud Utamanya Apa Da'wah Mendakwahkan Agama Nah Yang Menjadi Salah Satu Yang Harus Diingatkan Kepada Saudara Saudara Kita Ketika Mereka Meninggalkan Keluarga Mereka Tiga Bulan Empat Bulan Tanpa Nafkah Tanpa Nafkah Walaupun Tujuannya Baik Untuk Da'wah Tetapi Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Wabda Bimant Ta'ul Ketika Engkau Mempunyai Nafkah Siapa Dulu Yang Engkau Harus Perhatikan Orang Yang Wajib Engkau Beri Nafkah Pertama Bimant Ta'ul Iaitu Keluarga Amu Sendiri Keluarga Amu Sendiri Ini Hati-hati Kadang-kadang Ada Kasus Hurut Sampai Empat Bulan Ke Kamboja Ke Thailand Ke mana-mana Pulang-pulang Isteri sudah Tergeletak di ruang tamu Sudah kering Tidak ada makan Anak-anak Semuanya Dalam keadaan menderita Ini sebuah kebodohan yang terjadi Boleh pergi Safar Sama seperti kita pergi Haji Safar Empat puluh hari Apa salah satu kewajibannya Tinggalkan Nafkah Pada keluarga Tinggalkan Nafkah Pada keluarga Tidak bisa kita Mengambil Imannya Abu Bakar Tidak bisa Abu Bakar ketika berhijrah Bersama Nabi Dia tidak tinggalkan Apapun untuk keluarganya Anaknya Asma' Binti Abu Bakar Ayahnya Abi Kuhafah Tinggal di Makkah Dalam keadaan Tidak ada apapun Dari Abu Bakar Karena semua diserahkan Pada Nabi Hijrahnya Nabi S.A.W Dan beliau mengatakan Kutinggalkan anak Kutinggalkan keluarga Kepada Allah Itu imannya Abu Bakar Tidak layak Imannya Abu Bakar Kita sematkan Pada kita Karena Abu Bakar Hidup di zaman Di samping Nabi Melihat Mu'adizat Nabi S.A.W 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 Ketika ditanya Oleh ayah Abu Bakar Apa yang ditinggalkan Oleh Abu Bakar Asma' membawa Sebuah karung Yang isinya Bebatuan Dan Bebatuan kecil-kecil Lalu dikatakan Masih ada Wahai kakek Masih ada Yang ditinggalkan Abu Khawafah itu buta Tidak melihat Dia hanya bisa merawah Dia asma' pun terpaksa Menipu kakeknya Seakan-akan ada Harta Yang ditinggalkan Nah jawab Maka Allah Kalau kita hari ini Memakai kalimat itu Dengan mengatakan Ku tinggalkan Anak dan isriku Kepada Allah Lalu Pulang-pulang Isteri sudah Keadaannya Hancur-hancuran Ujung-ujungnya Ceraik Ini dosa besar Ini dosa besar Jadi fikir-fikirkanlah dulu Di saat Kita ingin Meninggalkan Nafkah Di saat kita ingin Meninggalkan Kewajiban Memberi nafkah Kepada isteri Berjuanglah Karena setiap suapan Berpahala Bersemangatlah Untuk mencari nafkah Karena setiap langkah Kaki kita Dihitung pahala Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ini bisa membuat Kita semakin Kuat Untuk mencari Nafkah Untuk keluarga kita Subhanakallahumma Bi hamdik Shadu'ala ila ila Anta Astagfirullah Wa atubu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh